Dugaan wabah penyakit antraks yang terjadi di desa Ngepeh, Kecamatan Tugu, Kabupaten Terenggalaik, Jawa Timur, akhirnya dinyatakan negatif antraks oleh pemerintah setempat. Pernyataan ini dikeluarkan berdasarkan hasil uji lab dari Balai Besar Veteriner Bogor. Setelah dilakukan uji laboratorium terhadap sampel tanah yang ada di lokasi meninggalnya sapi sakit di desa Ngepeh, Kecamatan Tugu oleh Tim Balai Besar Veteriner Bogor yang dilakukan sejak sebulan lalu, akhirnya diketahui bahwa sampel tanah tersebut negatif antraks. Hal ini menunjukkan bahwa di lokasi tersebut terbebas dari bakteri antraks, sedangkan sapi yang mati akibat sakit mendadak pada beberapa waktu lalu, tidak disebabkan oleh serangan antraks. Bupati Terenggalaik Emil Elistianto Dardak menerangkan pihaknya tidak menyesal telah melakukan langkah preventif untuk melakukan perimeter di Ngepeh pada beberapa waktu lalu. Meski hasilnya menunjukkan negatif antraks, Emil Dardak juga mengungkapkan bahwa better safe than sorry, sehingga lebih baik melakukan langkah preventif demi keamanannya daripada menyesal kemudian hari. Selanjutnya Emil Dardak akan meminta kepada dinas terkait untuk menunjukkan hasil uji lab yang telah dikirim oleh Laboratorium Veteriner Bogor. Ini hasilnya veteriner, negatif. Negatif, seperti kita jadi jangan over panic juga ya memang, tetapi saya tidak menyesal mengambil langkah preventif untuk melakukan perimeter di Ngepeh kemarin karena kita lebih baik, mohon maaf pakai bahasa Inggris better safe than sorry ya, jadi lebih baik kita mengambil langkah preventif dibandingkan nanti menyesal meremehkan satu situasi. Meski pemerintah sudah menyatakan negatif antraks, namun sampai saat ini pihak dinas terkait belum bisa memastikan penyakit apa yang menyerang hewan ternak tersebut. Terima kasih telah menonton!